Untuk berinteraksi langsung dengan customer, kamu dapat menggunakan fitur chat one-on-one. Pertama, masuk melalui chat pada menu bar, dan pilih chat settings untuk melakukan pengaturan terlebih dahulu. Pada basic settings, kamu dapat mengatur notification, tombol send, pilihan untuk menampilkan preview link, dan juga backup chat history. Kamu juga dapat mengatur response hour sesuai dengan jam buka dan tutup tokomu. Selanjutnya, kamu dapat mengatur status bar. Status bar akan selalu ditampilkan pada bagian atas chat room, berguna untuk memberikan pengumuman, promosi, ataupun memberitahukan response hour. Official account juga dapat digunakan untuk menerima dan membuat panggilan. Kamu bisa mengatur untuk mengaktifkan fitur ini atau tidak. Kamu juga bisa memilih hanya ingin menerima panggilan suara, atau kamu juga menerima panggilan video. Selanjutnya, kamu dapat mengatur text. Dengan fitur ini, kamu dapat menandai dan mengelompokkan customer dalam kategori tertentu untuk memudahkanmu. Kemudian, yang terakhir ada fitur quick replies. Memudahkanmu untuk menyimpan template balasan saat menjawab pertanyaan customer. Misalnya, template form order. Setelah selesai melakukan pengaturan, pada menu sebelah kiri, terdapat menu konteks. Kamu bisa melihat list customer dan juga melihat tanggal terakhir mereka menghubungi kamu. Kamu juga bisa menambahkan text yang tadi telah kamu buat. Pada menu ini, kamu dapat melihat semua list chat dari customer kamu. Pada pojok kanan atas, kamu akan menemukan tombol berikut, yang dapat kamu gunakan sebagai penanda pada chat list. Penanda ini dapat kamu gunakan sesuai kebutuhan, supaya lebih mudah dikategorikan. Selanjutnya, kamu juga dapat menandai chat customer dengan pin, supaya tidak terlewat. Untuk kolom balasan, kamu dapat mengunggah file dan juga menambahkan sticker. Selain itu, kamu juga dapat membalas dengan quick reply yang tadi kamu buat, supaya lebih cepat dan menghemat waktu. Kamu juga dapat langsung membalas dengan membagikan kupon untuk promosi. Selamat mencoba!